My goodness, we've missed him. Cristiano Ronaldo in the last minute of stoppage time, winning it from Manchester United, who comes from behind to beat Villarreal. Manchester! 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 Arsenal kian tinggalkan Manchester City, Manchester United masuk 4 besar. Sebelumnya, Arsenal dibuat kian bernafsu mengamankan 3 poin atas Brighton dan Hof Albion setelah Manchester City meraup hasil imbang 1-1, kontra Everton. Erling Haaland membuka keunggulan dahulu bagi The Citizens pada menit ke-24 sebelum Demarai Garai menyamakan kedudukan pada menit ke-64 dan tak ada lagi gol tercipta hingga laga usai. Hasil imbang tersebut membuat Manchester City masih tertahan di peringkat kedua dengan raihan 36 poin dari 16 pertandingan. Di sisi lain, Arsenal tentu langsung memanfaatkan situasi tersebut dengan meraih kemenangan kontra Brighton dengan skor 2-4. Gol The Gunners dilesatkan oleh Bukayo Saka di menit ke-2, Martin Odigat di menit ke-39, Eddie Enquetia menit ke-47, dan Gabriel Martinelli menit ke-71. Sementara itu, Manchester United kembali menghuni empat besar setelah mengandaskan Wolverhampton Wanderer dengan skor tipis 0-1 lewat gol tunggal Marcus Rashford pada menit ke-76. Dengan demikian, Manchester United bertengger di posisi ke-4 dengan koleksi 32 poin dari 16 pertandingan, berikut klasemen Liga Inggris per minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023. Cristiano Ronaldo, akhir karir yang tragis, dari Manchester United ke Al Nasser. Pandangan negatif terkait keputusan Cristiano Ronaldo untuk bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nasser, dilontarkan oleh ketua penulis The Independent Miguel Delany dengan mengatakan langkah tersebut merupakan akhir yang tragis dari karir sang mega bintang. Musim panas lalu, Cristiano Ronaldo pulang ke Manchester United untuk pertama kali sejak 12 tahun. Namun, performanya tidak mampu mengangkat prestasi setan merah dengan mereka gagal lolos ke Liga Champions. Kegagalan tersebut membuat Cristiano dirumorkan ingin hengkang dari Old Trafford namun akhirnya tetap bertahan, bagaimanapun juga, situasi semakin memburuk dengan kedatangan pelatih Eric Ten Hag, dengan performa Ronaldo semakin memburuk dan sikapnya di dalam dan di luar lapangan yang mendapat banyak kritikan. Sebelum Piala Dunia 2022, Ronaldo melakukan wawancara eksklusif yang menggemparkan dengan mengkritik keras secara terbuka kepada klub dan juga pelatihnya. Tentu saja, hal tersebut membuat manajemen bertindak dan memutuskan untuk mengakhiri kontrak Cristiano. Di bab baru karir Cristiano, ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Al Nasser dan dilaporkan akan menerima gaji raksasa sebesar 200 juta euro per musim plus bonus lainnya. Akhir yang cukup tragis untuk karir Ronaldo, tidak peduli berapapun uang yang dia dapatkan. Dia tidak membutuhkan uang, tulis Miguel Delany melalui jejaring sosial pribadinya. Seperti kebanyakan fans sepak bola lain, Delany juga tidak kuat untuk tidak membandingkan Ronaldo dengan Lionel Messi yang baru saja menjadi juara Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Bulan lalu adalah ilustrasi mengapa Messi selalu menjadi pemain yang lebih baik dan ini tidak pernah jadi sebuah perdebatan. Kualitas Ronaldo didasarkan pada kekuatan fisik, meski tentu saja Ronaldo mempunyai hal yang lebih dari sekedar kekuatan fisik, imbuhnya, Messi bisa mengontrol sepak bola ke sebuah level yang tidak bisa dicapai siapapun, kecuali Pele dan Maradona. Jangan lupa like, share, share!